Nah ini ada sopir pengangkut bahan bakar minyak di Jambi melakukan aksi mogok kerja nih lor. Mulai pada selasa malam 31 Oktober 2023 hingga Rabu 1 November, aksi tersebut masih berjalan dan masih menunggu pihak PT Elnusa Petropen memberikan keterangan lanjutan. Ada sekitar 300 lebih sopir yang ikut dalam aksi mogok kerja tersebut lor. Kayak mana beritanya? Ini dia. Pihak Kepolisian dan TNI melakukan mediasi untuk pertemuan pihak General Manager Pusat PT Elnusa Petropen dan pihak PT Elnusa Petropen dari Jambi terkait pemulukan mobil pengangkut bahan bakar minyak yang menyebabkan aktivitas di PT Pertamina Prasero Region 2 Terminal PBM Jambi tampak terhenti. Pihak sopir melalui aku selaku salah satu koordinator mengatakan, kurangnya uang operasional ketika sedang melakukan pengangkutan PBM dan perihal pemasangan CCTV yang dilakukan secara tiba-tiba. Dalam kejadian ini ada sekitar 300-an lebih sopir pengangkut PBM yang mogok kerja. General Manager Pusat PT Elnusa Petropen bersama pihak Kepolisian dan TNI turut mendatangi pihak sopir di sebuah warung di dekat regional terminal PBM Jambi untuk melakukan diskusi terkait pemobokan 300-an lebih sopir pengangkut PBM. Hingga selasa sore 1 November 2023, pihak sopir PBM masih melakukan mopo kerja dan masih menunggu ketegasan terkait yang sudah disampaikan melalui mediasi. Oh, sudah pasti. Sudah ada backup plan-nya, Pak. Saya belum notifikasi nih, nampaknya malah nih. Jadi, artinya ini kita masih proses sesuai dengan kecualan mereka. Kita coba tindak lanjutin sesuai prosedur yang ada. Semaksimal mungkin dari EPN memastikan bahwa distribusi untuk masyarakat tidak tegang. Pemasangan CCTV ini tetap? Tetap. Ini adalah sistem yang disantakan supur. Betul-betul, bukan. Tadi kita belakang klarifikasi, insya Allah klir ya, Pak.